Kembalinya ilmu ulat sutra Jili 17. Putlo Sin Sian benar-benar menepati janji kata Sim Chan Sang Jin, kita sambut para tamu, Bu Gow Tai Su melafalkan bacaan Buddha, dia yang memimpin barisan menyambut tamu. Wan Tai Yang yang sedang berada di Teng Toh Goan setelah mendengar alunan musik yang aneh, malah duduk bersilah untuk mengatur nafas. Dan sikapnya makin tenang. Yang masuk ke lapangan di depan ruang Xiao Lim si hanya Pek Lian Kau Chu, Putlo Sin Sian sendiri. Dia memeluk ke capit tuanya, pelan-pelan berjalan menuju panggung yang berada di depan Sim Chan Sang Jin lalu duduk bersilah. Sim Chan Sang Jin segera membaca, On Mi Tuhut, dengan tenang Putlo Sin Sian meletakkan ke capit tuanya dan tertawa, Sim Chan Sang Jin, apa kabar baik Siong San Xiao Lim si sungguh gunung terkenal dan kuilnya sudah kuno, sungguh luar biasa. Kuil Xiao Lim sudah biasa dibuka untuk umum dan kegagahannya bukan hanya Kau Chu yang menyebutkannya tapi aku sangat menyayangkan karena besok di saat yang sama seperti sekarang ini, Siong San Xiao Lim si akan hancur. Terbelum tentu Sim Chan Sang Jin, kata-katamu 20 tahun lalu apakah kau menyesalinya On Mi Tuhut, kata Sim Chan Sang Jin sambil tertawa, Hua Sio dilarang berkata sembarangan, bila sudah mengeluarkan kata-kata tidak boleh ada penyesalan. Apakah kau Chu, aku tidak merasa menyesal, pertarungan hari ini kalau tidak bisa menggetarkanmu hingga hancur, maka aku yang kalah kedua alis putih Putlo Sin Sian terangkat. Sim Chan Sang Jin tertawa, budaku yang baik, suara kecapi Jit Set memang sangat liai, tapi belum tentu semua sesuai keinginan kau Chu baiklah, Sim Chan Sang Jin, aku terima jurus Hobo Kiu Tian, kemudian aku akan memecahkan Kim Kong Ting Putlo Sin Sian tertawa. Aku akan menuruti perintahmu, kata Sim Chan Sang Jin tidak mengganti posisinya. Putlo Sin Sian membentak, langit seperti akan terbelah, guntur seperti berbunyi keras, diiringi bentakannya dia meninggalkan panggung itu, langsung menyerang Sim Chan Sang Jin. Saat lewat seakan angin berhembus kencang, batu dan pasir beterbangan, murid-murid yang sedang berdiri tampak bajunya terus berkibar tertiup angin. Sim Chan Sang Jin memang meninggalkan panggung, tapi posturnya masih tetap bersemedi. Putlo Sin Sian menyerang terlebih dulu, kepalan tangan dan kaki sama-sama menyerang, sampai-sampai lututnya pun menjadi alat untuk menyerang. Tubuhnya seperti tidak bertulang, bisa berputar sesuai dengan keinginannya sendiri dan menyerang musuh dengan arah berbeda. Ada orang yang lukiskan kelincahan seorang pesilat tangguh seperti seekor landak, sekarang melihatnya seperti itu benar-benar memang mirip landak, mungkin hanya Putlo Sin Sian saja yang seperti itu. Bu Gou Tai Su, Fu Yong Kun, dan Su Yan Hang melihat seluruh bagian tubuh Sim Kian Sang Jin menjadi sasaran empuk. Putlo Sin Sian juga sangsi apakah gerakan Sim Kian Sang Jin bisa sama cepatnya. Sim Kian Sang Jin tidak menerima juga tidak pasrah sama sekali, sebab dia sudah tidak ada di tempatnya, dia sudah keluar dari sasaran serangan Putlo Sin Sian. Gaya duduknya tidak banyak berubah, sekalipun ada kemungkinan tidak secepat Putlo Sin Sian, tapi dia sanggup melakukannya. Hanya Putlo Sin Sian yang tahu alasan sebenarnya karena di matanya Sim Kian Sang Jin bukan hanya ada satu tapi berubah menjadi beberapa puluh, dia tidak bisa tahu di mana Sim Kian Sang Jin yang sebenarnya, bila dia salah menyerang akan terjadi hal yang tidak dia inginkan. Saat pesilat tangguh bertarung tidak boleh membuat kesalahan, Putlo Sin Sian bergerak dan menyerang dengan cepat, Sim Kian Sang Jin tidak bisa membalas menyerang. Gerakannya pelan tapi tepat, dia mulai mengelilingi Putlo Sin Sian. Putlo Sin Sian berubah lagi sambil tertawa berkata, ilmu It Seng Hoan Eng yang hebat, menggeser bentuk menukar bayangan, suaranya tenang tidak terganggu dengan perubahan tubuhnya. Sorot matanya segera melihat ke bawah, Sim Kian Sang Jin memang berubah menjadi puluhan sosok tapi di bawah sinar matahari, bayangan yang ada di bawah hanya ada satu. Bayangan semakin mengecil, kedua tangan Sim Kian Sang Jin melayang. Dengan jurus bangau naik ke langit, dia segera naik ke atas, melihat sorot mata Putlo Sin Sian melihat ke bawah dia sadar tidak bisa menyembunyikan bentuknya lagi maka dia segera terbang ke atas. It Seng Hoan Eng adalah sebuah ilmu merubah tubuh yang didukung dengan perubahan tenaga batin, hipnotis, yang dimaksud tenaga batin seperti ilmu dari Mokau, ilmu mengganti roh. Ilmu keluarga Lam Kiong sesinsut dan hipnotis dari Bichong. Putlo Sin Sian tidak mau melihat Methusin Kian Sang Jin, maka dia tidak terganggu oleh ilmu sihirnya dan mengambil kesempatan melihat bayangan di bawah sinar matahari, maka kesempatan pun menghilang. Putlo Sin Sian tidak bergeser, dia tertawa, Sin Kian Sang Jin, kau sudah jitkan selama 20 tahun, malah belajar ilmu-ilmu dari Mokau Buddha bukan iblis, iblis bukan Buddha, iblis juga Buddha, bukan iblis bukan Buddha, kata Sin Kian Sang Jin di tengah-tengah udara tampak terbang. Sembarangan bicara kata Putlo Sin Sian tertawa dan dia juga naik ke atas. Sin Kian Sang Jin terbang seperti bangau, kedua lengan bajunya seperti bangau yang sedang menari saat bermain di kiutian, tempat para dewa. Putlo Sin Sian juga terbang, ke kiri 3 kali ke kanan 3 kali, tapi tetap tidak bisa mengejar Sin Kian Sang Jin. Di udara Sin Kian Sang Jin terus menari-nari seperti seekor bangau, dia terbang di atas kepala Putlo Sin Sian, kedua tangannya berubah menjadi paruh bangau, kemudian berubah menjadi cakar bangau. Mematuk dan mencakar, dengan cepat memaksa Putlo Sin Sian turun. Putlo Sin Sian dengan miring kembali ke arah panggung, kemudian mencengkeram kecapi kunonya, kecapi sudah berada di atas pangkuannya. Bersamaan waktu Sin Kian Sang Jin juga turun di panggung sebelah sana. Hobu Kiyutian memang hebat, awalnya aku tertipu oleh Hit Seng Hoan Eng juga Hobu Kiyutian, aku kalah, Putlo Sin Sian tertawa. Bu Go Tai Su, Su Yan Hong, dan Fu Hiong pun serta murid-murid Xiao Lim melihatnya. Begitu mendengar kata-kata Putlo Sin Sian, wajah mereka segera terlihat senang, ilmu silat Sin Kian Sang Jin lebih tinggi dari yang mereka duga, tadi mereka terlalu tegang, sekarang bisa lebih tenang. Aku ingin tahu ilmu Kim Kong Kentingmu seperti apa selama 20 tahun Kim Kong Kenting. Kim Kong bersemedi, ingin meminta petunjuk Jit Set Kim Innya Kau Chu Sobat. Satu hati sulit ditemui, aku akan imetik lagunya dengan sungguh-sungguh Putlo Sin Sian membereskan kecapi kunonya. Sin Kian Sang Jin melihat, dia segera melamaikan tangan, kalian pergilah keluar Bu Go Tai Su melantunkan ayat kitab suci, membawa semua orang keluar. Fu Hiong Kun dan Su Yan Hong terpaksa mengikuti dari belakang. Sin Kian Sang Jin menurunkan tasbih dari lehernya, memejamkan matanya sambil menghitung butiran tasbih, dia juga melafalkan ayat kitab suci di dalam hati. Putlo Sin Sian membereskan bajunya juga membereskan rambutnya yang berantakan. Bu Go Tai Su duduk bersilah di lapangan berumput, dia juga menurunkan tasbih dari lehernya dan dengan dia menghitung, Bu Ye Tai Su dan anak buahnya serentak ikut menurunkan tasbih dari leher masing-masing. Su Yan Hong melihat semua Hua Shou di sana, kemudian melihat Fu Hiong Kun berpesan, hati-hati, nona Fu Hiong Kun tidak bersuara, Dia duduk di atas batu besar sedang mengatur nefas, siap menahal nada jitsat ke milik Putlo Sin Sian. Waktu dia memetik kecapi dengan asal-asalan untuk mengantarkan para tamu, itu saja sudah membuat hatinya bergetar, sekarang dia harus sepenuh hati mempersiapkan diri. Dengan hati-hati Sin Kian Sang Jin memerintahkan semua orang keluar dari kuil. Fu Hiong Kun tidak menganggapnya berlebihan. Akhirnya kedua tangan Putlo Sin Sian menekan senar kecapi. Suaranya seperti guntur membuat tanah bergetar. Tubuh Sin Kian Sang Jin bergetar tapi dia segera menenangkan diri, wajahnya tidak berubah, Putlo Sin Sian melihatnya, dia tertawa dingin, jarinya diputar, suara kecapi berdemting lagi. Dari alunan pelan hingga mengencang, begitu gagah lalu seperti bisa menggeser gunung, menumpahkan air laut. Burung-burung yang diam di sana segera beterbangan, daun-daun terus berguguran. Suara kecapi dipetik dengan tenaga dalam, tidak hanya mendesak hati dan roh, juga bisa membunuh makhluk hidup di dunia ini. Sin Kian Sang Jin seperti tidak punya perasaan, tasbih diputar dengan teratur, bibirnya terus bergetar, dia dan melafalkan ayat kitab suci. Suara kecapi terdengar keras dan aneh, seperti dipetik asal-asalan tapi jika didengar dengan teliti seperti ada nadanya. Sepertinya ini adalah alunan musik paling aneh juga penuh dengan hawa siluman. Sin Kian Sang Jin tidak mendengar petikan kecapi, awalnya dia hanya melafalkan ayat kitab suci, kemudian dia juga tidak melafalkannya, dia sudah berada pada tahap kosong, semua kosong. Suara kecapi semakin liai, semakin aneh, juga penuh dengan hawa siluman. Bu Gou Tai Su tidak sekuat Sin Kian Sang Jin, dari luar terlihat tidak berperasaan tapi dalam hati mulai terkejut dan mulai mengeluarkan keringat dari dahinya. Ekspresi Su Yan Hang semakin serius, alis Fu Hiong Kun berkerut, tidak sulit melihat dia tampak sedang berusaha menjaga ketenangan. Para Hu Oseo memiliki reaksi tidak sama, ada yang tubuhnya bergoyang, ada yang menutup telinga, ada yang berguling-guling di padang berumput itu. Semakin putlo Sin Sian memetik kecapi terdengar semakin cepat, jarinya terus menari-nari di atas senar. Jarinya terlihat semakin putih dan semakin mengkilat, akhirnya menjadi sepuluh batang giyok. Sin Kian Sang Jin tetap memejamkan mata, tangannya tetap mengulir tasbih, gerakannya semakin pelan, daun yang gugur semakin banyak. Akhirnya dari dahi Fu Hiong Kun keluar keringat, kedua tangan tidak bisa menutup telinganya, dan seraat, tusuk konde yang ada di kepalanya tiba-tiba putus dan melesat keluar. Su Yan Hang terkejut, dia mengangkat tangan dan tepat bisa menyambut tusuk konde itu, lalu tertawa kecut kepada Fu Hiong Kun. Fu Hiong Kun segera melihat ke tempat lain. Su Yan Hang tidak bisa bicara, dengan cepat dia memejamkan mata untuk bersemedi, dahinya pun mulai berkeringat sepuluh jari dan wajah Putlo Sin Sian berubah menjadi warna hijau giyok. Dia masih memetik kecapi, sepuluh jarinya berubah menjadi sepuluh cahaya yang bergerak, suara kecapi yang kencang sudah membuat makhluk dalam radius ratusan di padi sekitarnya mati. Daun habis berguguran, semua nadi putus, kulit pohon mulai layu dan terbelah terus mengeluarkan suara. Sin Kian Sang Jin yang ada di depan Putlo Sin Sian tidak bisa tidak mengalami perubahan. Tasbih berputar dengan pelan tapi masih terus berputar. Di sana terdengar ada burung Bang Au berteriak, Bang Au yang telah terbang menembus awan, waktu itu dia terbang kembali ke Guayan Sia. Sin Kian Sang Jin yang sudah bergaul 20 tahun bersemedi di sana belum lagi mendekat, Bang Au-nya sudah terbujur mati di bawah. Sin Kian Sang Jin seperti mendengar teriakan Bang Au itu, dia ingat Bang Au itu baru menetaskan telur dan melahirkan Bang Au-Bang Au kecil. Sepasang Bang Au putih terbang kembali karena masih ada 4 ekor Bang Au kecil itu, 2 Bang Au dewasa tidak bisa terhindar dari kematian, apalagi 4 ekor Bang Au kecil. Sin Kian Sang Jin pernah berpikir atas keselamatan murid-murid Siaw Lim Si, tapi dialalai terhadap tanda registrasi 4 ekor Bang Au kecil itu. Bukan manusia saja yang bernyawa, karena itu Sin Kian Sang Jin membuka matanya, dia melihat pohon yang sudah layu dan terbelah serta sepasang Bang Au Ka yang sudah terbujur mati. Kemudian melihat potlo Sin Sian, dia merasa sorot matanya tajam dan dingin. Waktu itu suara kecapi yang aneh serta dipenuhi hawa siluman mengambil kesempatan masuk. Sekali demi sekali menghantam ke dalam jantungnya, pikirannya jadi pecah dan tidak bisa dikumpulkan kembali. Seorang Hua Sio selalu mementingkan hati yang baik, sepasang Bang Au itu sudah menemani Nyajeh selama 20 tahun dan membantunya berlatih ilmu hubu kiutian, di antara mereka telah terjalin persahabatan yang dalam, apalagi 4 ekor Bang Au kecil itu. Manusia adalah manusia, pasti akan ada sifat lalainya, terhadap potlo Sin Sian Diat terpikir harus mempunyai tenaga dalam yang kuat untuk menahan alunan Jitsat Kim. Dia terpikir keselamatan akan manusia, tapi lelai dengan nyawa burung Bang Au. Mendengar teriakan burung Bang Au itu, membuatnya teringat pada kelalayannya, hingga terlupa pada alunan Jitsat Kim, teriakan burung Bang Au membuat kematian datang menjemputnya. Ketika konsentrasinya buyar, lantunan ayat kitab suci sudah menghilang dari otaknya. Tasbih yang sedang dihitungnya pun berhenti, ketika dia ingat pada potlo Sin Sian dan ingin mengembalikan konsentrasinya, semua sudah terlambat. Alunan kecapi telah masuk ke dalam syarafnya, nadi-nadinya dengan cepat membengkap. Keringat mulai keluar, begitu keluar menguap menjadi asap putih. Wajahnya mulai berubah, dari merah muda menjadi merah tua, dari merah tua menjadi merah darah. Potlo Sin Sian melihat perubahan Sin Kion Sang Jin dengan jelas, kedua tangannya memetik lebih cepat lagi. Kumis dan rambutnya pun tersibat, suara kecapi sudah menutupi bumi ini. Bukan hanya bumi dan langit, sampai awan pun sepertinya ikut berubah warna. Yang dilihat Sin Kion Sang Jin adalah merah, kemudian menjadi gelap, cairan di dalam tubuhnya sudah habis dan mengering, darahnya pun hampir kering. Cahaya kulitnya semakin menghilang, wajahnya memancarkan kesedihan. Tas bih yang dipegangnya tiba-tiba putus, tangan kanannya bersamaan tergeletak ke bawah, jari tengah seperti ulat pelan-pelan mengukir di atas papan batu menuliskan bangau putih. Potlo Sin Sian menghentikan petikan kecapinya, dia tertawa panjang tiga kali menghadap langit. Fu Hiong Kun, Su Yan Hong, Bu Gou Tai Su, dan Bu Ye Tai Su tampak terkejut. Mereka segera berlari masuk, para Hu Osyo mengikuti mereka. Bu Gou Tai Su berhenti di bawah panggung, melihat abu mayat yang terbang dihembus angin, hatinya benar-benar bergejolak dan terharu. On Mi Tuhut, tetua sudah pergi dia berlutut di bawah. Para Hu Osyo berlutut dan membacakan ayat kitab suci, bumi dan langit hanya berisi kesedihan. Potlo Sin Sian menatap langit. Setelah suara bacaan doa berhenti, dia tertawa dengan sombong, Bu Gou Tai Su, pada pertarungan kali ini sebenarnya Sin Can Sang Jin sangat beruntung, karena berada di tempatnya sendiri, banyak pendukung juga waktu yang tepat, tapi dia tetap saja kalah. Sekarang apa yang akan Siao Lim Pai katakan tidak ada satu katapun yang perlu diucapkan Bu Gou Tai Su menarik nafas panjang dan membaca ayat kitab suci. Cepat buka jubah Hu Osyo kalian dan hancurkan tasbih lalu caci maki kepada Buddha sebanyak-banyaknya kata Potlo Sin Sian sambil menunjuk patung Buddha. Semua Hu Osyo berteriak, Su Yan Hang dan Fu Hiong Kun benar-benar marah. Buddha ku yang baik, Siao Lim akan mengalami musibah, aku yang menjadi ketua Siao Lim tidak sanggup menolong murid-murid, aku malu menjadi ketua Siao Lim, hanya dengan kematian baru bisa menjaga kesucian hati kepada Buddha di atar tawa sedih, telapaknya dibalik menghantam kepalanya lalu roboh dan berhenti bernafas. Tidak ada seorang pun yang sempat menghadang, teriakan terdengar dari semua penjuru. Potlo Sin Sian seperti tidak ada kejadian apa-apa, dia tertawa dingin, Bu Ye, bagaimana denganmu Bu Ye Tai Su melihat para Hu Osyo Siao Lim lainnya? Di antara Hu Osyo itu ada yang marah dan mengepalkan tangan, ada yang menundukkan kepala kehilangan semangat. Sorot Metu Bu Ye berputar, ketua sudah mengorbankan diri untuk menjaga kesucian Buddha, seharusnya aku ikut tapi aku adalah pelindung Siao Lim, aku harus berpesan jelas terlebih dulu, kalau kalian ingin masuk ke alian kau untuk melindungi nyawa kalian, aku tidak akan melarangnya. Kalau menolak, biar aku membereskan semua masalah di Siao Lim terlebih dulu lalu kita sama-sama ikut tetua dan ketua Siao Lim pergi ke alam sana. Potlo Sin Sian tertawa terbahak-bahak, dia melihat semua Hu Osyo, siapa yang ingin hidup, harap berdiri semua terdiam. Tidak ada yang bersuara, seorang Hu Osyo muda berdiri dan berjalan kebalik punggung Potlo Sin Sian, ada kesatu pasti ada kedua, ketiga, tidak banyak, jumlah mereka hanya 14 orang. Semua Hu Osyo melihat mereka dengan sorot Metu mengejek. Potlo Sin Sian dengan tertawa melihat 14 orang Hu Osyo itu, aku pernah berkata, buka baju Hu Osyo kalian, hancurkan tasbih yang menggantung di leher kalian dan caci maki hucu, patung Buddha. Awalnya 14 orang Hu Osyo itu tampak ragu, akhirnya mereka mulai membuka baju Hu Osyo mereka. Dalam barisan Hu Osyo itu banyak yang masih muda, mereka tampak marah, pengkhianat ada dua orang Hu Osyo muda segera menerjang kepada Potlo Sin Sian, yang satu berteriak, siluman, aku akan bertarung denganmu. Sebenarnya mereka sudah menyerang sekuat tenaga tapi ilmu silat mereka terlalu jauh. Masih di udara, dia sudah disentil oleh Potlo Sin Sian dan terbanting hingga jatuh dan langsung mati. Siaulim Mai adalah perkumpulan besar dan ternama, tidak disangka banyak orang yang tebal muka dan tidak tahu malu dan setelah berjanjai malah tidak ditepati Potlo Sin Sian tertawa dingin. Siapa yang tidak terima, ayo serang aku tiga orang Hu Osyo segera keluar, Fu Hiong Kun lebih cepat dibanding mereka, Bu Ye Tai Su lebih cepat lagi. Bu Ye Tai Su mencegat Fu Hiong Kun dan membaca, On Mi Tuhut, ini adalah urusan Siaulim Si dengan pekelian kau, harap si Cu jangan campur tangan guru, jangan berlama-lama di sini. Bu Ye Tai Su menarik nafas, murid Siaulim Si boleh mati, tapi jangan melakukan penghinaan kepada perguruan kami. Tiga orang Hu Osyo mundur dengan penuh kemarahan, Potlo Sin Sian melihat empat belas orang Hu Osyo itu, hancurkan tasbih-tasbih dan caci maki seng Buddha. Potlo Sin Sian, kau jangan terlalu senang dulu terdengar suara seseorang. Potlo Sin Sian melihat Su Yan Hang yang entah kapan sudah berada di atas panggung. Siapa kau orang yang suka ikut campur masalah orang lain apakah kau sanggup ikut campur Potlo Sin Sian tertawa dengan sombong? Aku hanya bertanya, apakah Anda orang yang menerpati janji kau kira pekelian kau sama dengan Siaulim Si Potlo Sin Sian tertawa? Kata-kata ku bisa dipegang, dengan kera pasin kian sang jin ciam poe dan Anda, menentukan menang atau kalah. Apakah kalau suara Jip Sat Kim tidak membuat lawan menjadi abu lalu terbang tertiup angin? Berarti kau yang kalah dengan sombong Potlo Sin Sian tertawa? Kecuali abu, apa yang bisa kau cari potongan telapak? Su Yan Hang mengkorek-korek abu mayat, ada potongan baju Huo Sio, di bawah jubah ada potongan tangan, walaupun terpotong tapi tidak hancur, karena menemukan potongan tangan itu, dia meloncat naik ke panggung. Begitu melihat potongan tangan itu, Tawaputlo Sin Sian segera membeku. Su Yan Hang berteriak, walaupun Sin Kian Sang Jin sudah meninggal, tapi tangannya masih utuh, berarti beliau yang memenangkan pertarungan ini semua Huo Sio tampak bengong, kemudian mereka berlutut, air mata pun menetes. On Mi Tsu Hu Bu Ye Tai Su berkata dengan terharu, aturan Buddha tidak terbatas, Sio Lim Si tidak akan musnah tidak disangka, rambut dan kumis Potlo Sin Sian tampak bergetar, Sin Kian Sang Jin adalah keledai botak yang licik, lebih licik dariku, dia sudah tahu Kim Kong Kenting tidak akan bisa mengalahkan suara Jitsat Kim, tapi tetap saja dia mengumpulkan semua tenaga di telapaknya, Hari ini aku kalah tapi dengan tindakan mulia On Mi Tsu Hu, Bu Ye Tai Su mengatupkan kedua telapaknya, kau cu benar-benar menjaga janjinya, kami kagum kepadamu jantung Potlo Sin Sian berdebar-debar, dia berkata sendiri, alunan suara Jitsat Kim tetap tidak terkalahkan Bu Ye melafalkan bacaan Buddha lagi. Potlo Sin Sian tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, sudah terjadi seperti ini, tidak perlu banyak bicara lagi, aku akan mengembalikan para pengkhianat ini kepadamu untuk dibereskan. Wajah 14 orang Hu Osho yang tadi berpaling tampak pucat, mereka segera berlutut di depan Bu Ye Tai Su. Tidak menunggu mereka memohon ampun, dia sudah berkata dengan tenang, selama ribuan tahun ini, orang hanya mati satu kali, aku tidak menyalahkan kalian yang ingin meninggalkan Xiao Lim, kalian harus mengoreksi kesalahan kalian sendiri. 14 orang Hu Osho itu terlihat malu, mereka menyembah tiga kali, kemudian merangkak ke belakang kuil. Bu Ye Tai Su membalikan tubuh berjalan ke depan Su Yan Hang dan berlutut, terima kasih, jangan begitu Su Yan Hang meloncat turun dari atas panggung dan memapah Bu Ye Tai Sui berdiri. Hu Osho yang lain pun ikut berlutut. Putlo Sin Sian tertawa dingin, suara kecapiku tidak terkalahkan, tapi bisa-bisanya kalah karena sebuah potongan tangan, Xiao Lim si tidak musnah, aku mengakui Kera Buddha benar-benar tidak terbatas. Kera Buddha memang tidak terbatas, Sin Kian Sang Jin memang belum bisa mengerahkan tenaga penuh memenangkan pertarungan, itu adalah alasan mengapa beliau kalah, suaranya terdengar jelas keluar dari arah Yan Sia Tong. Mendengar suara itu hati Fuhyong Kun berdebar-debar, suara, wajah, juga tawa Wan Fe Yang yang terukir sekali di dalam hatinya, mana mungkin bisa terlupakan? Yang datang emang Wan Fe Yang, kedua tangannya membawa empat ekor mayat bangau kecil, datang seperti awan berjalan. Sorot meti Fuhyong Kun terasa membeku, mimpi pun dia tidak menyangka kalau dalam waktu tiga tahun kemudian dia akan bertemu Wan Fe Yang di sini. Dia ingin berteriak tapi tidak ada suara yang keluar, kata Wan To Ako hanya sampai di tenggorokan sudah tersendat, tiba-tiba dia ingin menangis. Matanya berkaca-kaca, tapi akhirnya dia bisa menahan tidak menangis. Wan Fe Yang pun melihat Fuhyong Kun, dia terpaku, tapi sorot matanya sekejap kembali melihat Put Lo Sin Sian. Siapa kau kata Put Lo Sin Sian sambil menyipitkan matanya? Dia melihat pemuda itu berbeda dengan yang pemuda biasanya, apalagi tenaga dalamnya berada di atas Su Yan Hong. Butong Wan Fe Yang Wan Fe Yang kata Put Lo Sin Sian sedikit terkejut, kau adalah Wan Fe Yang yang telah mengalahkan toko buti, orang-orang menyebutmu sebagai orang nomor satu di dunia ini, mereka terlalu memuji. Di luar gunung masih ada gunung yang lebih tinggi, di atas orang masih ada orang yang lebih hebat. Kata-kata ini tidak pantas diucapkan oleh anak muda, kalau seorang pemuda berpikir seperti itu bagaimana dia bisa dengan leluasa melanglang dunia. Tadi menurutmu Sin Can Sang Jin belum mengeluarkan seluruh tenaganya, dari mana kau bisa tahu Wan Fe Yang mengambil bangau yang sudah mati dari bawah pohon, dengan tenang dia meloncat ke atas panggung. Meletakkan mayat bangau itu di atas baju Sin Can Sang Jin, Sin Can Sang Jin Lo Chiam Puei ketika bertapa Dian Xia Tong, setiap hari hanya ditemani bangau-bangau ini selama 20 tahun, kemudian melihat suara Jip Set Kim sudah membunuh semua makhluk di dunia ini, dia teringat pada empat ekor bangau kecil yang ada Dian Xia Tong, ini adalah suatu kelelayan. Putlo Sin Sian memotong, seorang Hua Shou harus sangat teliti, menolong semua makhluk, tapi dia hanya tahu harus menolong nyawa manusia tapi nyawa bangau terlupakan, dosa ini tidak bisa diampuni, karena dia mengkhawatirkan nyawa para bangau, maka pikiran Sin Can Sang Jin terpecah, maka suara kecapi bisa mengambil kesempatan, itu karena kestabilannya tidak cukup. Jika I Kim Kong Chan Ting sudah mencapai pada tingkat J tertinggi, Taesan Longsor pun tidak akan berpengaruh, karena bangau putih itu Sin Can Sang Jin tergoyahkan, seorang Hua Shou atau Nikoh memang harus berhati-hati, tapi masih kurang tingkatannya, lebih-lebih lalai dan belum sekuat tenaga berusaha, maka menyebabkan kematiannya jangan salahkan orang lain, Putlo Satu Sin Sian tertawa. Jika Kim Kong Ken TNG seperti ini, walaupun tidak kalah, karena nyawa bangau akan kalah oleh J orang lain, aku yang salah bicara satu kalimat, kalahi atau menang ditentukan oleh tubuhnya yang sudah menjadi abuan V yang terdiam, Putlo Sin Sian berkata lagi, yang menang, tidak menang, yang kalah pun tidak kalah. Jago nomor satu di dunia persilatan, masih suara kecapijit setku, tiba-tiba dia berhenti bicara, matanya berkedip, dia melihat wan V yang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Hati Buye Taiso tergerak, suara lantunan bacaan Buddha keluar lagi. Wajah Su Yan Hong dan Fu Yong Kun tampak berubah, apa yang dipikirkan Putlo Sin Sian gampang ditebak oleh mereka. Putlo Sin Sian tertawa, Sin Kian Sang Jin adalah nomor satu dari Siau Lim Si, semua orang di dunia persilatan tahu. Setelah 20 tahun bersemedi, seperti aku, orang yang mengingat kita sudah tidak banyak, kalau mengatakan nomor satu akan dikatakan memberi julukan untuk dirinya sendiri, teman-teman dunia persilatan tidak akan terima, Wan V yang menarik nafas panjang, dia sangat mengerti ada nada jengkel datang lagi. Pertarungan antara aku dan engkau tidak bisa dihindari lagi, kata Putlo Sin Sian, menurut orang dunia persilatan Tian Kian Sin Keng sangat aneh dan misterius di antara murid-murid Butong Pei hanya kau saja yang menguasainya. Sampai-sampai ilmu iblis dari Tokobuti pun bisa kalah, kesempatan ini jarang ada, maka aku harus meminta petunjuk kepada orang nomor satu di dunia persilatan ini apakah orang dunia persilatan memang harus seperti itu Wan V yang menggelengkan kepala. Tidak bertarung juga tidak apa-apa, asal kau mengaku kepada dunia luar bahwa kau kalah dariku, ilmu silat Butong Pei kalah dari ilmu silat Pek Lian kau, kelak bila anak murid Butong bertemu anak murid Pek Lian kau kalian harus bersembunyi Putlo Sin Sian bicara dengan santai. Apakah kau ju tidak ingin beristirahat dulu, tanya Wan Fe Yang. Sin Kian Sang Jin tidak menghabiskan tenaga dalamku, kalau sekarang harus beristirahat dulu, berarti selama 20 tahun ini aku sia-sia bersemediput Lo Sin Sian menjawab dengan sombong. Wan Fe Yang segera duduk bersila, seperti tidak sengaja melihat ke arah Fuhyong Kun. Fuhyong Kun ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi, walaupun tidak bicara tapi sinar yang mengandung perhatian sudah terlihat dari sorot matanya. Bu Ye Tai Su dan para Ho Asyo dalam lantunan bacaan ayat suci mundur dari sana. Fuhyong Kun dan Su Yan Hang berjalan paling belakang. Tiap maju selangkah, Fuhyong Kun selalu menoleh ke belakang. Hatinya terasa kacau, apakah Wan Fe Yang bisa bertahan terhadap suara Jip Set Kim milik Put Lo Sin Sian, dia tidak yakin. Dia pernah menyaksikan kehebatan Tian Kian Sin Kang, tapi suara Jip Set Kim tadi bisa menggetarkan roh, tetap membuatnya khawatir. Setelah di luar kuil, Bu Ye Tai Su menggelengkan kepala, tidak disangka Put Lo Sin Sian yang telah berumur senja, masih suka berpetualang dan galak. Kalau tidak, perjanjian bertemu setelah 20 tahun tidak akan ditepatinya dan bersikukuh ingin bertarung dengan Sin Chan Sang Jin Lo Chiang Pue Su Yan Hang tertawa kecut, kalah atau menang seseorang. Apakah begitu penting? Bu Ye Tai Su mengerti maksud Su Yan Hang. Tadi Put Lo Sin Sian hanya mengaku di mulut, tapi dalam hati dia tidak terima, dia tidak akan menyuruh murid-murid Pek Lian Kau untuk bergabung ke Xiao Lim Pai. Bila dia sendiri bergabung dengan Xiao Lim Si, malah akan menjadi malapetaka bagi Xiao Lim lalu harus dengan care apa mengatasinya tanya Fuhyong Kun. Kecuali dia mau menerima Buddha di dalam hatinya, alis Fuhyong Kun berkerut, dia mulai tidak berkonsentrasi. Su Yan Hang seperti merasakannya, dengan cepat berkata, Nona, hati-hati kata-katanya belum selesai, alunan suara kecapi sudah datang, baru dimulai saja sudah seperti suara guntur menggelegar. Fuhyong Kun seperti baru terbangun dari mimpi, dia duduk bersilah di atas batu besar untuk mengatur nafas. Tidak hanya sepuluh jari, semua tangan sudah berubah menjadi warna giyok, matanya pun seperti memancarkan cahaya hijau melihat Wan Fe Yang. Jari yang jatuh di atas senar pun bercahaya hijau, suara kecapi yang tajam terus menusuk telinga siapapun, suara Jip Set Kim dalam tahap ini adalah tahap yang paling tinggi. Tadi ketika Put Lo Sin Sian menggetarkan Sin Kian Sang Jin dia menggunakan tenaga sebanyak 90%, sekarang hampir mencapai 100%, maka keringat mulai keluar dari pori-porinya, otot di tangan dan dahinya bermunculan seperti cacing yang sedang merayap. Tapi Wan Fe Yang yang berada di depannya, sedikit keringat pun tidak keluar, sikapnya begitu tenang, suara kecapi seperti tidak terdengar dan tidak dia terganggu, perasaan lain pun tidak terlihat. Tampaknya tenaga dalam Wan Fe Yang berada di atas Kim Kong Kenting. Sin Kian Sang Jin sudah puluhan tahun menjadi seorang huo siu, semua bisa dianggap kosong dan ilmu Kim Kong Kenting adalah ilmu yang harus digunakan dengan konsentrasi penuh dan hati yang tenang. Wan Fe Yang masih begitu muda, mana mungkin punya kekuatan begitu mantap. Hal ini membuat Put Lo Sin Sian merasa aneh, dia melihat Wan Fe Yang, dia menambah tenaga lagi pada jarinya. Suara Jit Set Kim sudah berada pada nada tertinggi. Waktu itu metu Wan Fe Yang terbuka, dia membentak dengan keras. Kerasnya suara Wan Fe Yang tidak terlukiskan, tidak hanya bisa menutup suara kecapi juga seperti palu besi memukul hati Put Lo Sin Sian. Tung, 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 tiga kali berbunyi, senar Jit Set Kim putus tiga elai, kulit jarinya pun terluka. Kedua alis Put Lo Sin Sian terangkat, dia memetik sisa empat senarnya, Kero memetiknya hampir seperti orang gila. Wan Fe Yang menarik nafas panjang, lalu membentak lagi. Dan tiga senar mengikuti bentakan Wan Fe Yang terputus lagi, sepuluh jari Put Lo Sin Sian jadi memetik tempat kosong, wajahnya berubah dan terus berubah lagi, keringat terus menetes dari dahinya, tiba-tiba terdengar suara aneh, ternyata jarinya jatuh di senar terakhir juga senar paling kasar, dia menarik dan memetik senar itu dengan gila. Dalam keadaan seperti itu otomatis senarnya mengeluarkan suara aneh, tapi kekuatannya sangat hebat dan kencang tadi seperti tidak pernah ada. Rambut Wan Fe Yang yang panjangnya sebahu segera berterbangan. Sorot matanya dengan cepat melihat senar terakhir, tiba-tiba dia meloncat, bersamaan waktu membentak lagi. Senar itu segera putus dan mengeluarkan asap putih dengan cepat menyebar. Sampai asap putih itu menghilang, kecapi yang bernama Jiksat Kim sudah berubah menjadi hitam hangus. Wajah Put Losin Sian menjadi pucat, dia roboh di belakang kecapinya, jarinya terus mengeluarkan darah, dia berusaha merangkak bangun, mulutnya dibuka dia pun memuntahkan darah segar. Wan Fe Yang terbang ke atas kemudian turun di sisi Put Losin Sian. Dari balik baju bagian dada dia mengeluarkan sebuah botol, kemudian mengeluarkan sebuti robot memapah Put Losin Sian bangun. Tapi Put Losin Sian menggelengkan kepala, tidak ada gunanya lagi. Tapi Wan Fe Yang tetap menaruh obat itu ke dalam mulutnya, Put Losin Sian terpaksa menelannya. Kemudian dia yang menggelengkan kepala, nada Jiksat Kim seharusnya melukai musuh bukan melukai tuannya, bila dia tidak bisa melukai musuh, dia pasti akan melukai tuannya. Semua nadiku sudah tergetar putus, sekalipun dewa yang datang untuk menolongku sudah tidak ada gunanya lagi, ada suara orang melantunkan bacaan Buddha. Bu Ye Tai Su sudah membawa Hu Osyo Hu Osyo kembali, tapi Fu Hyong Kun segera melewati mereka. Langkah-langkah Fu Hyong Kun belum benar, karena dia baru bisa mendenangkan hatinya, dia mengkhawatirkan keselamatan Wan Fe Yang, karena itu dia tidak berkonsentrasi, untung tenaga dalamnya kuat, kalau tidak, dia sudah terluka oleh Jiksat Kim. Su Yan Hang mengikuti Fu Hyong Kun, karena dia merasa kali ini dia menghadapi nada kecapi yang sangat sulit, dia mengira karena ilmu wekangnya sedikit berkurang tidak terpikir yang lain, dia juga siap menolong. Tapi Fu Hyong Kun begitu cepat sudah kembali seperti asal, semua benar-benar di luar dugaannya. Melihat Wan Fe Yang selamat, hati Fu Hyong Kun baru tenang. Tidak saat melihat Put Lo Sin Sian, dia segera teringat pesan gurunya, dengan cepat dia berlari ke atas panggung. Put Lo Sin Sian melihat Bu Ye Tai Su dan para Hu Osyo, tiba-tiba dia tertawa, katanya nasib Syao Lim Si sangat baik, ternyata benar, tapi yang mengalahkanku bukan dari Syao Lim, melainkan dari Bu Tong, dia berhenti sejenak bertanya kepada Wan Fe Yang, kau adalah pesilat nomor satu, benar-benar tidak salah kata-katanya baru selesai, dia memuntahkan darah lagi. Fu Hyong Kun sudah berada di atas panggung, dia berjongkok di depan Put Lo Sin Sian. Bu Ampue adalah murid Heng San Pai Fu Hyong Kun, Put Lo Sin Sian terpaku matanya berputar, kau, guru memerintahkanku membawa sebuah kotak kecil, kau anak murid kau siuan betul Fu Hyong Kun mengeluarkan kotak itu. Meta Put Lo Sin Sian melihat kotak kecil itu. Daging di sudut matanya terus bergetar, tiba-tiba dia bertanya, apakah dia masih mengingatku Fu Hyong Kun tidak menjawab, karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Kedua tangan Put Lo Sin Sian bergetar mengambil kotak itu dan membukanya. Barang yang berada di dalam kota adalah sebuah tusuk konde emas, setelah Put Lo Sin Sian melihat dia sangat terharu dan berkata sendiri, dia masih menyimpan tusuk konde ini. Masih ada kata-kata yang ingin guru sampaikan kepada Lo Chiam Pue, cepat katakan, Fu Hyong Kun membisikan kata-kata yang ingin disampaikan kusutai. Meta Put Lo Sin Sian tampak berkaca-kaca, dia mengambil tusuk konde itu dan memegangnya dengan erat menghadap langit, bibirnya bergetar tapi tidak ada perkataan yang keluar dari mulutnya. Lo Chiam Pue, Fu Hyong Kun ingin mengatakan sesuatu. Ini kehendak langit kata Put Lo Sin Sian menarik nafas panjang, kalau dia mengatakan 20 tahun yang lalu, mana mungkin aku berubah jadi seperti ini lalu dia menundukkan kepala, jaga gurumu baik-baik pasti, Lo Chiam Pue tenang saja Put Lo Sin Sian tertawa, tawa tidak bisa berdaya, tidak tenang pun tetap harus tenang hatinya jadi tenang, dia mendengar suara orang-orang, terakhir melihat wajah Bu Ye Taisu, mau Syauling, mau Butong, kekalahanku hari ini ku terima dengan lubuk hatiku yang terdalam, sekarang sesuai dengan perjanjian, semua murid Pek Lian Kau akan naik gunung untuk mengikuti kalian percaya pada Buddha, harap kalian bisa mendidik mereka, dan aku akan mati dengan tenang. Kami akan berusaha keras membantu mereka kata Bu Ye Taisu, kedua tangannya dirangkapkan menjadi satu dan membaca bacaan ayat kitab suci. Put Lo Sin Sian segera mengeluarkan sebatang mercon dari balik baju bagian dadanya, kemudian dia menembahkannya ke atas, mercon meletus di tengah angkasa. Keluar gambar sebuah bunga teratai berwarna merah, lama terpampang di angkasa. Setelah gambar bunga teratai memudar dan menghilang, tetap tidak ada reaksi apapun. Akhirnya Put Lo Sin Sian curiga. Kau cu, akhirnya Su Yan Hong tidak tahan lagi, ku rasa mereka tidak akan naik gunung. Put Lo Sin Sian melihat Su Yan Hong, tiba-tiba dia teringat sesuatu, apakah kau pernah menyuruh orang menukar anak kecil dalam karung dengan babi? Kedih maaf Su Yan Hong tidak menolak tuduhan ini. Kau curiga terhadap isyarat yang ku keluarkan Su Yan Hong menggelengkan kepala, Bo Am Po Wee, jangan percaya apa yang dikatakan ketua cabang, kau cu sudah bersemedi selama 20 tahun, ada yang tidak tahu, tidak tahu apa pengikut pekelian kau sekarang tidak seperti dulu lagi, mereka membuat bencana di dunia persilatan bukan sekali dua kali saja, sekarang kau cu sudah kalah, mereka menjadi pengkhianat dan mendirikan perkumpulan lain. Maksudmu apakah Tian Te Sian Cun orang dunia persilatan menyebut mereka ku hai siang yao, sepasang siluman menderita, Bo Am Po Wee kalau tidak tahu sifat mereka tidak akan bertindak, Put Lo Sin Sian tampak berpikir sebentar, dia menarik nefas, aku tahu, hati mereka sudah tidak beres dan menunggu setelah peristiwa siang san baru akan dibereskan, sekarang, dia menarik nafas dan melihat Su Yan Hong, siapakah Tuan Su Yan Hong, baiklah, Put Lo Sin Sian tampak sedang berpikir, aku lihat kau adalah orang yang berdiri di atas keadilan, bila kau cu ada pesan katakan saja aku harap kau bisa membantuku menyelesaikan satu masalah, Bo Am Po Wee akan berusaha bila aku mati nanti, pengikut Pek Lian Kau pasti akan berubah total, Tian Te Sian Cun akan terus mempelajari ilmu Iblis Pekut, sekarang mereka sudah menguasai ilmu itu, bila mereka bertambah tinggi tingkatnya akan lebih sulit menghadapi mereka, maka harus secepatnya mencari mereka mewakiliku membereskan masalah perkumpulan, Put Lo Sin Sian segera mengeluarkan giyok dan memberikannya pada Su Yan Hong, ini adalah pi giyok leng, perintah giyok hijau, biasanya dipegang oleh kau cu, melihat pi giyok leng seperti melihat orang, tapi Bo Am Po Wee sudah masuk perkumpulan Kun Lim Pai, kalau begitu kau cari orang yang bisa menjadi penerusku, Pek Lian kau sudah berdiri selama ratusan tahun, tidak boleh hancur di tanganku suara Put Lo Sin Sian semakin melemah, dia terus memuntahkan darah, Su Yan Hong melihat keadaannya seperti itu, dia tidak tega mengembalikan bi giyok leng, akhirnya dia mengangguk, kau cu, tenang saja Put Lo Sin Sian tertawa, pi giyok leng ini, kata-katanya terputus, darah menyembur lagi, dia menggelengkan kepala, kemudian menatap tusuk konde itu, perasaannya jadi haru dan sedih, dia tertawa, itulah tawa terakhirnya, setelah itu dia sudah memejamkan mata, jiwanya sudah melayang, tapi tubuhnya masih berdiri tegak dan tidak bergeming, Bu Ye Tai Su menarik nafas panjang, suara lantunan ayat kitab suci keluar lagi dari para Hoa Siu, suara itu menggetarkan bumi dan langit, Su Yan Hong melihat pi giyok leng yang ada di tangannya, dia juga melihat Put Lo Sin Sian, melihat abu mayat Sin Kian Sang Jin yang ada di atas panggung, dia menarik nafas panjang, sorot metu Fuhyong Kun beralih dari tangan Put Lo Sin Sian yang masih terus memegang tusuk kondik wajah Wan Fe Yang, Wan Fe Yang menatap langit, wajahnya datar, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana perasaannya, Fuhyong Kun pun tidak terkecuali, di pondok kedi, Wan Fe Yang mengantar Su Yan Hong keluar dari Xiao Lin Si, sampai di depan pondok kecil itu mereka baru berhenti, Fuhyong Kun berada di sisinya, dia benar-benar takut kehilangan Wan Fe Yang lagi, sampai sekarang dia baru mengerti mengapa Ku Su Tai selalu menolak mencukur rambutnya menjadi nikoh, karena terhadap Wan Fe Yang dia benar-benar mencintainya dengan sangat dalam, sepanjang perjalanan Su Yan Hong selalu diam, sekarang baru membuka suara untuk bertanya, apa Lote sudah mengambil keputusan Wan Fe Yang tertawa, hau ya tidak perlu bertanya lagi hari ini kita berpisah, entah kapan baru bisa bertemu lagi kata Su Yan Hong, bila ada jodoh kita pasti akan bertemu lagi betul Su Yan Hong tertawa, bila kau datang ke ibu kota jangan lupa pada Kang Tiat Se Chu, Singa Baja, bermargasu, orang lain akan memberi tahu di mana bisa mencari Kuan Fe Yang mengangguk, Su Yan Hong berkata kepada Fuhyong Kun, Nona, bila ada kesalahan yang telah ku perbuat, mohon maafkan aku, margasu selalu seperti itu, ingin berubah sangat sulit, aku kembalikan tusuk konde ini kepadamu dari balik bajunya, dia mengeluarkan tusuk konde milik Fuhyong Kun yang sudah patah dan melesat keluar karena kecapi jit set, hau ya berkata terlalu berat Fuhyong Kun mengambil tusuk kondenya, dia menatap Kuan Fe Yang, kalau tahu hau ya adalah teman wan to aku, aku tidak berani berbuat macam-macam betul Fuhyong Kun memancarkan kelembutan, tapi Kuan Fe Yang seperti tidak merasakannya, dia hanya menatap Su Yan Hong, Su Yan Hong pamit, setelah dia tidak terlihat lagi, Kuan Fe Yang baru melihat Fuhyong Kun, sekarang semua sudah selesai, apa rencanamu berikutnya bagaimana denganmu sendiri Fuhyong Kun balik, bertanya, aku sudah terbiasa di Teng Toh Goan selama 3 tahun ini, ku rasa lebih baik aku tinggal di Siaw Lim Sinada, bicara Wan Fe Yang sangat dingin, Fuhyong Kun seperti tidak mendengar, dia menundukkan kepalanya, sekarang aku baru mengerti kata-kata guruku apa yang dikatakan beliau, katanya jodoh di dunia fanaku belum berakhir, aku tidak cocok menjadi Nikoh Wan Fe Yang terpaku, kau ingin menjadi Nikoh sekarang sudah tidak lagi Fuhyong Kun menggelengkan kepala, aku sudah lama belajar ilmu ketabiban, harus melayani pasien yang miskin tidak bisa dipungkiri, bukan ini yang dia ingin sampaikan kepada Wan Fe Yang. Wan Fe Yang pura-pura tidak mengerti, hanya mengangguk, benar, kau masih muda harus menyayangi dirimu sendiri, kau berhati baik, pasti akan hidup bahagia apakah aku masih bisa hidup bahagia, pasti bisa maksudmu, kau tidak akan meninggalkanku lagi. Akhirnya Wan Fe Yang mengerti, di wajahnya muncul raut kesedihan, Huyong Kun, selama tiga tahun ini walaupun aku berada di KAU Syuluan, tapi hatiku tetap, Huyong Kun, Wan Fe Yang memotong kata-kata Fuhyong Kun, aku sudah putus dari jodoh di dunia fana, dan tidak ingin memikirkan percintaan lagi, aku tahu, aku memang tidak pantas untukmu, kepala Fuhyong Kun ditundukan. Salah, seharusnya aku yang mengucapkan kata-kata tadi, hanya saja di dalam hatiku, kau selalu menjadi adikku Fuhyong Kun, tiba-tiba mengangkat kepalanya, apakah kau belum pernah, seumur hidup aku hanya menyukai dua orang gadis, yang satu adalah Sumoiku, Lun Wan Ji, yang satu lagi adalah adik perempuanku Tokohong. Mereka sudah meninggal Fuhyong Kun memegang tiang pondok, tubuhnya terus gemetar. Benar, tapi mereka akan selalu hidup di dalam hatiku selamanya Wan To Ako, untuk apa kau terus menyiksa diri seperti ini? Metu Fuhyong Kun tampak berkaca-kaca, sambil menggelengkan kepala dia terus mundur. Wan Fe Yang tidak menoleh, dia berdiri tegak tidak bergerak, tubuhnya seperti terbuat dari besi. Akhirnya Fuhyong Kun menangis, kedua tangan menutupi wajahnya, dan dia berlari keluar dari pondok. Wan Fe Yang mendengar tangisan Fuhyong Kun yang telah menjauh, dia benar-benar hancur, kepalanya melayang dia memukul tiang pondok itu, kemudian memeluk tiang itu, nafasnya yang ngos-ngosan. Hiong Kun, matanya berkaca-kaca, dia terbatuk dan muntah darah. Wan Tai Hiap, Bu Ye Tai Su keluar dari hutan bambu dan berlari ke depan Wan Fe Yang, dia segera memapahnya. Guru, Wan Fe Yang melihat Bu Ye Tai Su dan menggelengkan kepala. Suara Jit Sat Kim tidak bisa dianggap remeh, dari awal aku sudah melihat ada yang tidak beres Bu Ye mengeluh, karena itu aku selalu mengawasimu, kita tinggalkan tempat ini dulu, kata Wan Fe Yang. Nona Fu sangat mencintaimu, mengapa kau menolak cintanya guru adalah Hu Asyo, jangan pedulikan hubungan antara laki-laki dan perempuan, seorang Hu Asyo harus berhati baik, Hu Asyo juga berharap orang yang saling mencintai, bisa menikah, Nona Fu pandai dan cantik, guru harus tahu, aku sedang terluka berat, hidupku tinggal sebentar lagi, akhirnya Wan Fe Yang mengatakan rahasianya. Apakah karena suara Jit Sat Kim milik Put Lo Sin Sian tidak juga kata Wan Fe Yang menarik nefas, ketika digiyok Hong Teng, dalam pertarungan antara aku dan Toko Buti, aku terluka oleh ilmu Tian Mo K.T. Tai Ho At. Saat itu kebetulan bertemu dengan Su Yan Hong, dia memberikan Qian Lian Chiap Su dan mengantarkanku ke Xiao Lim Si untuk menjalani pengobatan tusuk jarum dari Bu Gou Tai Su, menyambungkan Nadi yang terputus, selama tujuh tahun ini sudah pulih sekitar 70-80 persen, jadi belum sembuh total Bu Ye Tai Su baru mengerti. Karena Jit Sat Kim, syarafku putus lagi, walaupun ada Qian Lian Chiap Su, atau melakukan tusuk jarum, sulit disambung kembali, kemudian Wan Fe Yang meminta satu hal supaya Bu Ye Tai Su bisa membantunya. Wan Tai Hiap sangat berbudi kepada perkumpulan kami, jangankan satu hal, puluhan atau ratusan hal pun aku akan, guru terlalu berat mengatakannya, silakan katakan, bila Hiong Kun datang mencariku lagi, katakan aku sudah pergi, ini, guru, aku harap Anda bersedia membantuku, Wan Fe Yang lalu muntah darah lagi. Baik, baik. Bu Ye Tai Su dengan cepat mengangguk, kau sudah terluka, jangan sampai hatimu terlalu bergejolak, aku merepotkan guru Wan Fe Yang melihat langit, matanya berkaca-kaca. Dia memang orang yang penuh perasaan. Bu Ye berteriak, di perkumpulan kami tersimpan buku milik Tatmo Chow Su kami tentang syaraf dan urat, katanya kalau bisa mengerti artinya bisa mencuci tulang sum-sum dan menyambungkan urat, tapi orang tersebut harus mempunyai tenaga dalam yang kuat, bila otaknya tidak encar juga tidak akan mengerti, Wan Tai Hiap boleh mencobanya, guru, Wan Tai Hiap adalah orang jujur dan terus terang, tidak perlu banyak bercerita lagi, waktunya sudah mendesak, cepat ikut aku ke tempat penyimpanan buku, Wan Fe Yang mengangguk, semangat juangnya mulai muncul lagi. Bulan naik dan turun, malam akhirnya pergi. Fuhyong Kun duduk terdiam di atas batu itu sudah semalaman dia di sana, air matanya sudah mengering. melihat matahari terbit, hati yang dingin mulai muncul api. Dia turun dari batu itu dan berlari ke arah Syaulim Si. Hwa Osyo penerima tamu mengantar Fuhyong Kun ke Teng Tohu. Tapi orangnya sudah pergi, loteng itu pun kosong, Fuhyong Kun merasa aneh. Tiba-tiba Bu Ye Tai Su muncul. Apakah nona Fu belum turun gunung? Bu Ye Tai Su menghela nafas di dalam hati, tapi dari wajahnya tidak terjadi perubahan apa-apa. Guru, Wan To Ako, dia, dia sudah pergi kemana dia tidak mengatakannya. Fuhyong Kun melihat Teng Toh Lu dengan bengong, dia sudah pergi, dia pergi. Bu Ye Tai Su menarik nafas, jodoh atau tidak ditentukan oleh Tuhan, kalau tidak berjodoh percuma saja memaksa, kalau jodoh, suatu hari kalian akan bertemu kembali. Fuhyong Kun mengangguk. Dalam alunan suara membaca ayat kitab suci, dia pun meninggalkan Xiao Lim Si. Kemanakah dia pergi, dia sendiri pun tidak tahu. Di ibu kota, di sisi jalan banyak pedagang kaki lima, barang yang dijual termasuk makanan, mainan, dan pakaian, pejalan kaki berlalu lalang keadaan sangat ramai. Su Yan Hang tidak suka berjalan di jalan besar karena terlalu banyak orang mengenalnya. Walaupun dia mengenakan baju biasa tapi karena dia orang yang ramah, maka orang yang mengenalnya terus menyapa dan memberi hormat kepadanya. Menurutnya dunia ini sangat aman, tapi itu hanya di luar saja. Sebenarnya di ibu kota penuh dengan bahaya. Sepulangnya dari Xiao Lim Si, dia tidak bisa mengundang Wan Fe I yang datang ke ibu kota, setibanya di ibu kota dia merasa tenaganya sangat terkuras. Tapi sekarang berjalan di jalanan besar, dia tampak tenang dan wajahnya penuh tawa, semua karena Ihlan. Ihlan adalah putrinya, sekarang baru berusia 8 tahun, cantik dan pintar, lucu juga polos. Setiap kali melihat putrinya, dia selalu merasa senang dan gembira, tapi juga merasa sedih. Ketika berusia 2 tahun, Ihlan sudah kehilangan ibunya, ayah dan putri hidup bersama. Dia menjadi pejabat kerajaan, selalu berbuat baik, setiap ada waktu senggangga akan menemani putrinya. Sekarang Ihlan berlari ke jalan untuk melihat-lihat, ayahnya pasti tidak akan menolaknya. Dia bisa berkumpul dengan putrinya hanya dengan waktu yang sangat terbatas. Jalanan ramai pasti menarik perhatian anak kecil, apalagi Ihlan selalu hidup dalam gedung pejabat dan jarang main keluar. Maka di tangannya penuh dengan barang belanjaan, ada kincir angin, ada makanan, tawa pun tidak pernah hilang dari mulutnya. Melihat putrinya gembira, Su Yan Hang ikut gembira. Di depan jalanan banyak orang sedang berkumpul, terdengar suara simbal. Ayah, aku ingin ke sana. Ihlan menarik tangan Su Yan Hang untuk berjalan ke sana. Di sana hanya tukang obat, tidak ada yang bisa kita lihat. Su Yan Hang menggelengkan kepala, tapi karena Ihlan terus meminta, maka mereka pun berjalan ke sana. Ihlan segera masuk ke dalam kurungunan orang itu, tubuhnya kecil tapi lincah, maka dia tidak mengalami kesulitan. Su Yan Hang hanya melihat dari luar. Yang memukul simbal adalah seorang orang tua. Rambut dan kumisnya sudah memutih, tapi mempunyai hidung merah dan besar, kepala dan wajahnya bundar, kakinya yang pendek berdiri di sana seperti sebuah boneka. Orang tua dengan perawakan seperti itu ternyata mempunyai gerakan yang lincah, dia seperti seekor kera, meloncat ke sana kemari, kadang-kadang bersalto. Simbal di tangannya terus dipukul, suaranya mengdutarkan sekitarnya. Ekspresi wajahnya pun terus berubah, kadang gembira, kadang terkejut, kadang marah, kadang senang, di dalam kurungunan terdengar ada yang berteriak, teriakannya membuat siapapun yang mendengar menjadi khawatir dan membuat terdiam, tidak lupa mengambil arak yang ada di dalam hulu, tempat arak terbuat dari labu, dan meminum araknya. Pemuda yang sedang mengikuti suara simbal pertunjukan membuat orang khawatir. Sama-sama bersalto tapi pemuda itu seperti tidak bertulang, karena dia bisa bersalto beratus-ratus kali, kadang-kadang tubuhnya berubah menjadi bulat, kaki dan tangan menyambung, kemudian seperti bola meloncat ke atas, kemudian meloncat ke sebuah bambu dengan panjang enam depa yang ditancapkan di bawah, di atas bambu dia masih terus beratraksi, tiba-tiba seperti akan terjatuh ke bawah, tapi dia hanya terjatuh setengah tiang, lalu kembali lagi ke atas bambu lagi. Variasi gerakannya sangat banyak dan orang-orang banyak yang bertepuk tangan. Ihlan tertawa sambil berteriak, sepasang tangannya sampai merah karena bertepuk tangan dengan semangat. Turun dari tiang bambu dia masih beratraksi sebelum turun, wajahnya tidak menjadi merah juga tidak ngos-ngosan, rambut yang berkibar membuatnya terlihat hidup. Wajahnya memberi kesan nakal tapi tidak membuat orang membencinya, sepasang macu besarnya penuh tawa. Ketika orang tua itu sudah turun, dengan suara yang serak dia berkata, hadirin dan saudara-saudara pemuda itu mengikutinya bicara tidak lupa memukul simbal. Hari ini kami, guru dan murid berada di ibu kota pada hari ke-6 walaupun bukan hari pertama, tapi kami tetap masih merasa asing, apalagi muridku ini nafsu makannya sangat besar, uang yang kami cari tidak cukup untuk mengisi perutnya, sekarang tidak hanya perut gurunya yang kosong, begitu juga muridku, maka kami kemari terpaksa beratraksi lagi, suhu, pemuda itu memukul simbal sambil berkata, kami datang untuk menghibur para saudara apakah kau tidak takut ditertawakan suhu, murid sudah salah bicara apa kau hanya bisa berbuat seperti tadi, sayang, sayang kenapa langkahmu kurang mantap, malah terlihat sedikit mengambang di kaki yang mana dengan suara rendah. pemuda itu berkata lagi, aku lapar, pastinya kakiku jadi lemas, para penonton tertawa, tapi telinga orang tua itu sepertinya bermasalah, dia segera bertanya kepada pemuda itu, apa yang kau katakan tadi pada penonton, tidak ada apa-apa, hanya beratraksi sedemikian, rupakah sudah minta uang kepada para penonton orang tua itu mengambil tiang bambu satu lagi.